Masya Allah Harum sekali Ini sudah tercium Semerbak kemana-mana Ditambahkan dengan daun seledri Juga daun bawang Tambah menggugah selera Kita untuk Segera menikmati Assalamualaikum Jumpa kembali di dapur SN Apa kabarnya Sahabat semua Semoga selalu dalam keadaan Sehat walafiat Hari ini Aku punya menunya Sayur sop Sayur sop, tahu, wortel Juga kembang kol Menu sehari-hari Bahan-bahannya mari kita simak Disini Sudah saya siapkan Ada wortel, buncis, kembang kol Saya rendam dulu Pakai air bersih Ada juga disini Ayam filet atau ayam dada Tahu Satu buah Ada lada bubuk Bumbunya Ada bawang goreng Ini ayamnya nanti dipotong-potong Tahunya juga dipotong-potong Menurut selera Saja Kita mulai potong Ayam filet Kita iris memanjang Setelah diiris memanjang Lalu saya potong dadu Seperti ini Atau menurut selera Sahabat semua Setelah selesai memotongnya Setelah selesai memotongnya Disini saya pindahkan ke tempat dulu Untuk dimasak Nah ini airnya sudah mendidih Saya masukkan Tutup sejenak Lalu saya mau memotong wortelnya Ini saya potong-potong Menurut selera Saya saja ya Saya pakai wortelnya Cukup satu saja Yang mau ditambah wortelnya Lebih banyak lagi Tidak apa-apa ya Terserah Bebas saja Disini saya cukup pakai Satu saja Tapi besar ya Wortelnya besar Setelah selesai memotong Masukkan lagi Kedalam air Yang sudah mendidih Tadi Lanjutnya Disini saya mau Motong tahu Disini saya bagi Dua tahunya Saya mau pakai Sebelah saja ya Karena Terlalu banyak Kalau pakai satu Jadi saya Pakainya Sebelah saja Saya bagi Empat Seperti ini Saya bagi Dua Terus Dibagi empat Jadi Lumayan besar Terus Masukkan lagi Tahunya Tunggu sampai Mendidih lagi ya Ini sudah mendidih Sudah mendidih Tuh Kelihatan Bergejolak 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 Lalu Saya mau Tambahkan Bumbunya Garam Saya pakai Satu sendok Teh Pala Bumbuk Saya pakai Setengah Sendok Teh Pakainya Cukup Setengah Atau Seperempat Sendok Teh Tergantung Selera Bawang putih Bubuk Saya pakai Juga Seperempat Sendok Teh Atau Atau Menurut Selera Sahabat Semua Lada Bubuk Juga Saya pakai Disini Pakainya Setengah Sendok Teh Penyedap Rasa Atau Kaldu Bubuk Saya pakai Setengah Saset Dulu ya Nanti Kalau Dicicip Atau Dirasa Rasa Kurang Baru Ditambahkan Gula Putih Atau Gula Pasir Saya pakai Satu Sendok Atau Menurut Selera Kita tutup Kembali Supaya Larut Bumbunya Kita Masukkan Kembangkol Juga Buncis Ya Kita Masukkan Disini Terus Kita Aduk Aduk Supaya Mencampur Supaya Si Buncis Dan Si Kembangkol Matang Kita Tutup Sejenak Dan Ini dia Sudah Mendidih Nampaknya Sudah Matang Si Kembangkol Kita Masukkan Daun Bawang Seledri Disini Saya Cukup Pakai Satu Batang Tapi Besar Karena Masaknya Cuman Satu Panji Kecil Jadi Tidak Membutuhkan Banyak Kita Aduk Disini Kita Bolak Balik Sejenak Supaya Matang Ini dia Sudah Matang Sup Tahu Saya Siap Untuk Disajikan Kita Pindahkan Kita Pindahkan Ke Mangkok Ini dia Hasilnya Masaku Hari Ini Sup Tahu Wortel Kembangkol Sup Sehat Untuk Keluarga Tercinta Bikinnya Mudah Sekali Dan Bahan Bahannya Juga Mudah Didapat Rekomen Buat Ibu Ibu Muda Yang Mau Masak Buat Si Bocil Bocil Ini Sup Sehat Buat Keluarga Tercinta Terima Kasih Buat Sahabat Semuanya Jangan Lupa Like Comment Share Juga Subscribe Yang Baru Menemukan Channel Saya Assalamualaikum